Calon Gubernur Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Pramono Anung mengungkap gagasannya soal keberadaan generasi Z atau Gen Z di Jakarta. Ridwan Kamil memberikan gagasan akan memberikan dana kekuatan sosial bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK. Selanjutnya, Ridwan Kamil menyatakan dirinya bersama Suswono bersepakat untuk memperbanyak lokasi untuk Warfram Anyuere, WFA. Salah satunya, kata dia, dengan membuat beberapa coworking space gratis untuk area kerja bagi Gen Z, TAT. Hanya memberikan fasilitas tempat, Ridwan Kamil juga menyatakan akan menggratiskan konsumsinya seperti kopi. Dia menyebut, budaya konsumsi kopi termasuk tinggi di Jakarta, sehingga kebutuhan itu perlu didukung pemerintah. Termasuk minum kopinya karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya, iujar Ridwan Kamil. Sementara, Pramono Anung menyatakan dirinya bersama dengan Rano Karno akan memberikan ruang bagi Gen Z untuk berkreasi. Sehingga, menurut Pramono, kebutuhan kopi gratis tidak diperlukan oleh Gen Z. Salah satu ruang yang bisa dimanfaatkan Gen Z, kata Pramono. Salah satunya ada di panggung karang taruna setiap RT ataupun RW. Menurut dia, di panggung tersebut para Gen Z atau anak muda bisa berkreasi dan menghasilkan cuan.